Intro Halo teman-teman ya Furi Ketemu lagi di segmen Ramalan Zodiac Mingguan ya Dan hari ini ada yang sedikit berbeda nih Karena Kak Furi bukan hanya ditemani oleh Cika Tapi juga sama Tobi Jadi bukan berarti Tobi pengen ikut-ikutan ngeramal kayak Cika Enggak Karena katanya Cika pengen ditemenin sama yang ganteng Jadi mami-mami ayo dong adopsi boneka yang ganteng kayak Tobi Karena Tobi suka diperebutin sama perempuan-perempuan disini Emang Tobi mau jadi pacarnya Cika? Enggak mami katanya kita temenan aja ya Kasih ya Jadi kita akan mulai sesi Ramalan Zodiacnya Tapi buat kalian semua jangan lupa ya Yang belum subscribe harus subscribe YouTube channelnya Furi Harun Dan juga aktifkan loncengnya ya Supaya kalau ada segmen-segmen yang terbaru Kalian bisa mendapatkan notifikasi Oke Kita akan mulai dengan Ramalan Zodiac Empat Zodiac ya Di sesi pertama yaitu Aries Kartu percintaan Aries ya Disini kartunya yang keluar Sang Iblis Marah-marah gitu Marah-marah kayak Cika katanya sekarang Soalnya ditolak cintanya sama Tobi Sebenernya bukan ditolak Cika Cuman Tobinya juga masih pengen kenalan Ngobrol-ngobrol dulu sama kamu Jadi Aries ada yang sedih karena menerima penolakan gitu Karena sebenernya sih kamu udah wasting time gitu Kadang wasting money juga Ngajak dia jalan Kayaknya kok dikasih harapan palsu Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan sama orang lain Hmm gak usah sedih Aries ya Masih banyak orang di luar sana Dan mungkin memang dia hanya bisa jadi temen Atau sahabat ya Yang namanya penolakan itu kan hal yang biasa Tetap semangat mudah-mudahan besok mendapatkan orang yang jauh lebih baik gitu ya And then untuk Aries yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah Disini Sang Iblis menunjukkan bahwa Kalian akan terlibat percekcokan ya Dikarenakan ada unsur ketidakpercayaan Sebenernya kamu curiga kalau pasangan kamu tuh lagi cheating Lagi selingkuh atau lagi cet-cetan sama mantannya gitu Karena kok aneh perilakunya Jangan dulu negative thinking ya Harus dibuktikan dulu Jadi jangan sampai kamu berpikiran negatif Padahal mungkin pasangan kamu lagi stres Lagi banyak kerjaan Atau mungkin dia cet mantannya karena kamunya nyebelin gitu Jadi harus saling introspeksi diri Lebih baik dibicarakan dengan baik-baik ya Aries Sementara itu untuk keuangannya Gak usah terlalu khawatir karena kartunya cukup bagus ya Keuangan Aries di minggu ini ada dunia Tabungannya nambah karena ada honor yang baru cair Ini sebenarnya honornya udah ditungguin udah lama banget gitu Tapi baru kejadian minggu ini Jangan terlalu boros ya Bolehlah belanja sedikit-sedikit Tapi kalau bisa ya dibeli yang perlu aja Karena siapa tahu di depan ada pengeluaran yang tidak terduga Untuk kesehatan hati-hati Jangan terlalu giat banget berolahraga Untuk membentuk tubuh yang sispek oke Tapi juga harus perhatikan In out asupan makanan Karena ada beberapa dari kalian yang ngedrop Karena terlalu capek ya Oke Zodiak selanjutnya kamu mau ngomong? Oh iya Mami doain dong mudah-mudahan Tobi mau sama Cika Ya oke teman-teman ya Teman-teman yang seneng sama Cika didoain Mudah-mudahan Cika bisa menjadi sosok anak yang Anggun ya Yang gak banyak omong Karena Tobi katanya gak suka Tercewe bawel ya Oke kita mulai lagi dengan Ramalan Zodiak Taurus Ini sebenernya Cika kayaknya minggu ini gak mau ngebantuin Ramalan deh Karena dia lagi fokus sama yang disebelahnya Oke Percintaan Taurus ada pecinta atau the lovers Ya Artinya si Taurus ini Yang masih jomblo Sebenernya kamu tuh pengen banget Ngedapetin cinta dari seseorang Tapi menurut kamu ini orang kayaknya terlalu high qualified deh Kayaknya dia gak bakalan mau deh gitu Jadi Taurus yang masih single ya Kalau memang kalian lagi naksir sama seseorang Gak apa-apa dikejar aja Siapa tau orangnya mau Jangan dulu menyerah sebelum Coba ya Jangan menyerah sebelum berperang gitu ya Kalau ditolak ya itu namanya juga resiko Tapi kan siapa tau diterima ya And then untuk Taurus yang sudah Berpacaran disini ada keributan Yang diakibatkan oleh gosip Di luar sana Jangan terlalu percaya sama gosip Selama kamu berpikir bahwa pasangan kamu setia yaudah gitu Jadi udahlah skip aja gosip mah Sementara yang udah menikah di minggu ini ada surprise Karena akan adanya hadir momongan Wah selamat ya Taurus yang sudah menikah Ternyata yang sudah menantikan ingin punya momongan sekian lama Akhirnya bisa mendapatkan momongan Mudah-mudahan kehamilannya berjalan dengan lancar ya Sementara itu untuk keuangannya harus ngirit Karena kartunya yang keluar kesederhanaan Kalian sudah terlalu banyak boros ya Di minggu-minggu kemarin Kadang beli yang gak butuh banget gitu ya Ada yang posting boneka harganya puluhan juta juga dibeli Giliran udah beli bingung gitu ya Bingung naronya dimana Dan bingung gimana caranya dapetin uang segitu lagi Kayak gitu ya Mungkin itu Taurus Taurusnya Taurus versi Furi gitu Jadi jangan terlalu apa Jangan terlalu boros Kalau memang gak perlu-perlu banget gak usah dibeli Karena ada pendapatan tetapi juga seimbang dengan pengeluaran ya Hati-hati untuk kesehatan terutama akan ada beberapa Taurus yang menderita sakit kepala Pusing atau migren ya Perbanyak konsumsi air putih dan juga istirahatnya diatur ya Harus istirahat dengan cukup Oke Zodiac selanjutnya adalah Zodiac Cancer ya Kartu percintaan Cancer disini cukup bagus Ada Maharani ya Jadi Cancer lagi berbunga-bunga nih di minggu ini Cancer yang jomblo ya Yang kemarin-kemarin selalu gagal Buat mendapatkan kekasih hati akhirnya di minggu ini Kalian bisa dekat dengan seseorang Dan ini membuat kalian sangat bahagia ya Enjoy aja masa-masa perkenalannya Mudah-mudahan dia adalah pilihan yang terbaik ya Di antara yang kemarin-kemarin Supaya gak kecewa lagi Cancer Sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran Maupun yang sudah menikah Sepertinya memang ada rencana-rencana baru ke depannya Yang akan kamu dan pasangan lakukan Ini juga rencana-rencana yang baik ya Seperti bisnis bareng Usaha bareng gitu Karena kalian sudah mulai Relationnya sudah mulai terbentuk Sudah mulai saling jujur dan terbuka gitu ya Mudah-mudahan usahanya bisa berjalan dengan Lancar dengan pasangan Dia bisa saling memajukan And then untuk keuangan disini Bagus bintang ya Ada beberapa dari Cancer yang sedang mencoba usaha baru Yang sebenarnya agak sedikit bertolak belakang Dengan apa yang kalian kerjakan gitu Karena kan di saat-saat covid seperti ini Kalian juga harus pintar untuk memutar otak Kira-kira nih kalau kerjaan lagi kurang bagus Kita mau ambil bisnis sampingan mana gitu Dan meskipun hasilnya belum wah banget Tapi sudah mulai kelihatan ya Jadi jangan putus asa Kalau memang kehasilnya masih kecil Gak apa-apa Yang penting ada terus gitu ya Untuk kesehatan hati-hati Karena sebagian dari Cancer menderita sakit saryawan Atau juga sakit gigi Jadi konsumsi vitamin C yang cukup ya Jangan sampai saryawan-saryawan nanti mau prospek member atau klien Gak jadi gitu ya Oke Zodiak terakhir di sesi pertama adalah Zodiak Gemini Gemini biasanya Gemini itu adalah playboy atau playgirl ya Jadi malu kalau Gemini gak punya pacar ya Jadi malu sama Zodiaknya gitu ya Di sini soalnya ada Gemini tapi gak playboy gitu loh Gak dapet-dapet pacar Aduh Siapa Cika? Om Coki katanya Iya Nanti kalau pengen tau Instagramnya ini Gak dapet-dapet pacar dia Kasian ya Oke Kartu percintaannya ada maut Wih serem banget ya Kartu percintaan aja maut Oke jadi buat Gemini yang masih jomblo nih ya Ternyata kamu sudah menyianyiakan seseorang yang dia tuh niatnya sebenernya tulus banget gitu Dia udah berkorban banyak waktu tenaga buat deket sama kamu Tapi karena kamu terlalu tebar pesona kesana kesini Akhirnya dia juga udah males Ah males lah gitu Lu gue perhatiin gue sayangin malah kayak gitu Jadi akhirnya ya kecelek gitu gak dapet apa-apa gitu ya And then untuk Gemini yang sudah berpacaran maupun sudah menikah disini ada indikasi terjadinya perpisahan ya Karena mungkin kalian berdua sudah merasakan kayaknya hubungan ini lebih baik disudahi aja deh gitu Karena mungkin sudah tidak ada kepercayaan atau memang gak cocok gitu satu sama lain Sehingga akhirnya di minggu ini banyak Gemini yang broken heart Tapi mendingan broken heart Daripada gak pernah broken heart sama sekali gitu Karena ya gitu tadi stay Stay on the same level ya Oke Untuk pekerjaan dan keuangan ada roda kehidupan Meskipun percintaannya lagi galau Tapi keuangannya sedang berangsur-angsur membaik dan nanjak ya Dan jangan sampai lu pada ratan Karena beberapa dari Gemini itu akan membeli sesuatu yang nantinya akan kalian sesali Jadi mentang-mentang lagi ada pendapatan yang lumayan Tiba-tiba membeli sesuatu Ah biarin deh gue beli Nah pas minggu depan keuangannya ngepress Kalian nyesel gitu ya Jadi pertimbangkan dulu sebelum membeli Dan hati-hati dengan kesehatan terutama banyak sekali Gemini yang menderita sakit flu ya Mungkin juga karena kalian terlalu apa sering kerja di luar outdoor Jadi perhatikan juga asupan vitamin Jangan terlalu sering begadang ya Cika kamu diam aja ya Iya jadi Cika hari ini minta diramalin Kira-kira Tobi mau gak sih sama Cika Atau kalaupun Cika butuh waktu kira-kira kapan mami Karena biasanya dia ini Jawaban dari Tobi adalah No makasih gitu katanya Jadi kalau Tobi ini adalah sosok arwah anak laki-laki Yang memang dia juga aslinya ganteng Dia baik sama semuanya Jadi juga banyak yang GR gitu Padahal dia inginnya berteman Tapi Tobi suka perempuan atau enggak Takutnya Tobinya gak seneng perempuan gitu ya Suka Oh suka Tapi sukanya yang kalem-kalem Kayak siapa Oh kayak Caca Jika saingan kamu berat Caca ya Oke ya sudah kita akan balik lagi di sesi yang kedua setelah yang berikut ini ya Oke teman-teman ya Furi Balik lagi di sesi kedua Ramalan Zodiac Mingguan Dan sekarang kita akan buka Ramalan Zodiac Mingguan yang selanjutnya ya Yaitu Zodiac Leo Jangan lupa buat kalian subscribe yang belum subscribe Dan sebelumnya Furi juga minta maaf Apabila dalam Ramalan ini banyak sekali kekurangan Karena kebenaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam ya Jadi ini hanyalah sebuah prediksi Oke Leo Percintaan Leo disini ada kereta kuda Jadi untuk Leo yang masih jomblo Kamu sekarang lagi bingung untuk menentukan pilihan Kira-kira yang mana sih yang cocok untuk dijadikan pendamping Karena dua-duanya oke Dua-duanya baik Dua-duanya juga pekerjaannya juga Aduh pokoknya kamu galau banget Takutnya nerima si A ternyata yang terbaik si B Jadi sarannya adalah coba tanyakan sama orang tua Ya karena kan pendapat orang tua biasanya bener Dan juga untuk kalian yang muslim bisa minta petunjuk sama Tuhan Yang non muslim juga bisa berdoa Supaya Tuhan juga memberikan petunjuk nih Gitu ya Mana yang terbaik diantara keduanya And then untuk yang sudah menikah Ataupun sedang berpacaran Kalian itu lagi bingung ya Sama pasangan kira-kira apa sih yang mau dibeli gitu Karena budgetnya nge-press gitu Tapi ada dua hal yang dua-duanya sama-sama penting gitu Tetapi kalian juga gak bisa beli keduanya Jadi dibicarakan sama pasangan Jangan sampai kalian mengambil keputusan sendiri Tapi akhirnya nanti malah disalahkan sama pasangan Dan ujung-ujungnya ribut ya Oke Untuk keuangan disini ada sang jauh hari ya Ini sebenarnya nyambung sama kartu yang tadi Jadi jangan memanipulasi keadaan Jangan untuk bikin pasangan kalian happy Kalian bilang bisa kok ini bisa kebeli Ini bisa kebeli Jangan karena kalau memang keuangannya sekarang lagi pas-pasan Kalian bicara aja Gini ya sayang maaf loh Aku sebenarnya pengen beli dua-duanya nih Tapi kayaknya keuangan saat ini memang lagi nge-press ya Mudah-mudahan besok atau lusa yang satunya lagi bisa kebeli Kayak gitu Jadi jangan memaksakan keadaan Karena memang lagi pas-pasan gitu ya Untuk kesehatan hati-hati karena beberapa dari Leo akan terserang sakit punggung ya Mungkin kalian kurang pemanasan gitu dalam berolah raga Atau mungkin kebanyakan duduk dan kurang mengkonsumsi air putih gitu Jadi hati-hati nih Ya mungkin bisa panggil tukang urat-urat gitu Tukang pijet gitu ya Oke teman-teman ya furi Sekarang ini adalah ramalan untuk Zodiac Libra ya Kartu percintaan Libra di minggu ini ada kekuatan Ya jadi Libra tuh lagi galau banget gitu Harus ekstra sabar Karena orang yang sedang kalian perjuangkan itu Masih dalam Ya udah deh gue pikirin dulu deh Lo tuh orangnya baik, tulus apa enggak gitu Padahal udah sekian bulan nih pendekatan kok gak diterima-terima Jadi buat kalian Libra ya Jangan kayak kita lagi makan sambal Dimakan langsung pedes Kalau memang dia orang yang bener-bener baik Pasti dia akan mempertimbangkan Jadi ini tergantung dari usaha dan effort kalian juga sebenarnya ya Mudah-mudahan diterima gitu yang sabar Tapi kalau memang kalian ngerasa bahwa dia cuma PHP doang Ya udahlah move on to another person ya Mudah-mudahan bisa dapetin yang jauh lebih baik gitu Untuk Libra yang sudah menikah maupun sedang berpacaran Di sini kalian harus sabar menghadapi kecerewetan-kecerewetan dari pasangan Karena memang kesalahan yang kalian lakukan Mungkin ada hal yang kalian kurang jujur Kurang terbuka dalam masalah keuangan Akhirnya setelah pasangan tahu ya pasangan marah gitu Jadi ini adalah saatnya kalian untuk introspeksi diri Dan mengubah sikap yang kurang baik gitu Sehingga hubungannya akhirnya bisa harmonis Jangan dibiasakan untuk menyembunyikan permasalahan dari pasangan Karena kalau ketahuan juga kalian pasti bakalan ribut gitu ya Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan Kartunya cukup bagus Di sini ada surya atau the sun ya Artinya memang beberapa dari Libra sedang berusaha keras Untuk bisa mencapai apa yang diimpikan Dan meskipun kalian memang kerja keras banget gitu Effortnya besar Tapi kalian yakin bahwa ini suatu saat akan sukses gitu ke depannya ya Jadi tidak pantang menyerah Akhirnya memang akan mendapatkan apa yang diinginkan Bagus ya Untuk Libra hati-hati ya Karena ada beberapa gangguan kesehatan di area lambung Atau pencernaan Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan pedas Ya dijaga lambungnya Nah sekarang adalah ramalan untuk Zodiac Scorpio ya Kartu percintaan untuk Scorpio yang lagi single adalah masa bodoh Jadi kalian harus move on dari mantan pacar Yang lalu biarlah berlalu ya Jadi gak usah dipikirin kayak gitu Kalau udah end berarti ada sesuatu hal yang memang harus kalian tinggalkan gitu Jadi move on Mudah-mudahan siapa tau di temen kantor gitu Satu meja atau satu ofis Ternyata cocok gitu baik Kenapa di skip gitu ya Jadi skip Lihat di sebelah-sebelah kamu ada yang jomblo juga Karena siapa tau sebenernya itu jodohnya Gak usah nyari jodoh jauh-jauh And then untuk Scorpio yang sudah menikah dan juga sudah berpacaran Di sini kalian sedang sangat adu argumentasi gitu ya Tentang hal-hal buruk yang seringkali dilakukan oleh pasangan Tetapi kayaknya sekarang udah yaudah deh udah dikasih tau Udah di komplain Udah ini tetep aja perilakunya seperti itu Akhirnya masa bodoh deh gimana lu aja deh Tapi jangan salahin gue ya Kalau misalnya besok atau lusa ternyata Gue lebih memilih orang lain yang lebih baik Lebih jujur Nah hati-hati loh Jadi sedang berpikiran untuk selingkuh gitu And then untuk keuangan dan juga pekerjaan Di sini ada menara atau the tower Ada hal baru yang kalian lakukan ya Aktivitas baru yang ini akan memulai sebuah kehidupan yang baru Mungkin ada yang lagi bekerja atau menggeluti bisnis yang baru gitu Beda dari sebelumnya Jadi kalian memang sekarang lagi dalam taraf mempelajari gitu Mungkin yang dulunya biasa jualan Sekarang tiba-tiba connectingnya sama jualan boneka arwah gitu Jadi kan harus dipelajari dulu ya Ini gimana cara jualannya kan kayak gitu ya Jadi sini ada temennya Furi lagi jodoh kayak Scorpio Dan untuk masalah kesehatan Scorpio hati-hati jangan terlalu overthinking atau banyak pikiran Karena beberapa dari kalian akan mengalami migren atau vertigo Dikarenakan kalau malam-malam waktunya tidur Kalian malah mikirin yang aneh-aneh Kalian gak bisa tidur gitu Sehingga seringkali sakit kepala ya Jaga kesehatan dan atur istirahat dengan baik ya Supaya bisa beraktivitas dengan lancar Oke lalu selanjutnya adalah Zodiac Virgo Ramalan percintaan Virgo di minggu ini adalah pengorbanan atau the hangman Jadi si Virgo ini lagi ngegantung Atau lagi digantung gitu sama seseorang gitu Ini berlaku untuk Virgo yang masih jomblo ya Jadi kalian tuh kayaknya lagi deket sama seseorang Tapi dia kok gak kunjung ngasih kepastian gitu Jadi dia kayaknya lebih pengen hubungan tanpa status Sementara kalian pengen hubungan yang ada statusnya Apakah kita ini in relation Kedepannya akan lebih serius Atau memang cuma main-main aja Jadi ada beberapa dari Virgo yang lagi galau ya Oke Azan ya? Iya Gak apa-apa? Sementara itu untuk Virgo yang sudah menikah Dan juga masih berpacaran Ada beberapa hal yang memang harus kalian tunda dulu Seperti misalnya melangsungkan pernikahan untuk yang masih berpacaran Karena memang kondisi keuangan belum begitu stabil Atau memang karena belum ada Apa ya? Apa ya? Res tuh dari pihak orang tua atau keluarga Jadi mungkin kalian perlu pendekatan dulu ya Mendekatkan pasangan dengan orang tua dan keluarga besar Supaya bisa lebih diterima Dan untuk yang sudah menikah pun mungkin ada beberapa rencana Seperti membeli rumah atau mobil baru yang harus ditunda Karena memang situasinya sedang tidak memungkinkan ya Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan disini ada sang imam ya Artinya untuk Virgo diingatkan dalam mencari rejeki Jangan lupa untuk bersedekah dan juga berdoa kepada Tuhan Ada beberapa dari Virgo di minggu ini yang sangat getol sekali mencari uang Tetapi lupa berdoa Lupa untuk sembahyang Lupa untuk ibadah Lupa untuk sedekah Sehingga apapun yang kalian kerjakan hasilnya tidak maksimal Hati-hati ya Lebih ingat aja sama Tuhan Sementara itu untuk masalah kesehatan Hati-hati karena ada beberapa dari Virgo yang terserang randang tenggorokan Konsumsi air putih, air hangat dan juga jahe Supaya bisa kembali normal Oke kita akan balik lagi di sesi yang ketiga Ramalan Zodiac Jangan kemana-mana Tetap sama Furi dan Cika dan Tobi Oke teman-temannya Furi Balik lagi di sesi ketiga Ramalan Zodiac Dan ini merupakan sesi terakhir Dimana kita akan mengupas tentang percintaan Dan juga pekerjaan 4 Zodiac ke depan Oke kita akan mulai dengan Zodiac Aquarius Di sini kartu percintaannya cukup bagus ya Ada Surya Jadi akhirnya apa yang diinginkan akan tercapai Jadi mungkin ada beberapa Aquarius yang di minggu ini juga baru jadian Dan lagi menikmati masa-masa jadiannya Lalu juga untuk yang sudah menikah maupun sedang berpacaran Ada beberapa hal yang akhirnya kalian sama-sama Apa ya sama-sama menerima kekurangan dari pasangan Dan mungkin ke depannya hubungannya bisa lebih harmonis lagi daripada sebelumnya ya Apalagi Cika yang mau ditambahin Aquarius Jangan ngerokok terus kata Cika Karena ada beberapa dari Aquarius yang perokok Akhirnya batuk-batuk gitu Radang tenggorokan ya Cuma Aquarius aja Ya buat semua Zodiac juga sih sebenarnya ya Tapi katanya di minggu ini Aquarius bakalan batuk-batuk Oke And then untuk urusan pekerjaan disini ada sang imam ya Jadi beberapa dari Aquarius diingatkan untuk tidak bermasalah dengan atasan di tempat kerja Karena meskipun kalian merasa bahwa yang kalian lakukan itu benar ya Kalau kalian ditegur oleh atasan ya sudah diterima aja Nggak usah ngelawan Karena kalau kalian melawan atasan ya sama aja harus siap-siap kehilangan pekerjaan Apalagi di masa-masa saat ini kan cari pekerjaan juga sulit ya Jadi ya sabar-sabar aja deh Mau gimana pun juga kan dia atasan Dia bos gitu ya Oke Sementara itu Zodiac selanjutnya adalah Sagittarius Disini kartunya yang keluar percintaan ada Rembulan Rembulan itu sedih ya Cika ya Ya sama kayak Cika di minggu ini sedih Karena ternyata Tobi lebih memilih Caca gitu Tapi kamu kan tidak mudah menyerah Suatu saat nanti Tobi akan mau sama Cika Caranya Caranya Cika nanti bakalan ngurusin badan ya Jadi untuk kalian yang pengen tahu penampakannya Cika seperti apa Kemarin-kemarin sempat digambar oleh salah satu anak indigo Ada di Instagramnya boneka Furiharun Memang Cika ini bulat, cabi dan juga matanya sipit banget ya Karena dia juga Chinese ya Ya dan dia bilang bahwa saya akan melangsing seperti Caca Ya oke deh ya mudah-mudahan tercapai keinginannya Ya dan juga kartu percintaannya untuk Sagittarius yang sudah berpacaran maupun sudah menikah disini agak sedih ya Ya agak sedihnya karena ternyata sedikit demi sedikit kalian sedang mengetahui kebohongan dari pasangan Ya coba ditanyakan sama pasangan kenapa kok bohong-bohong terus sih gitu ya Supaya tidak jadi beban kalian sendiri ya Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan dari Sagittarius disini cukup bagus ya Ada bintang Jadi ada beberapa hal baru yang bisa kalian lakukan Ada beberapa teman yang mungkin ngajak join bisnis bareng, usaha bareng Sehingga kalian bisa mendapatkan rejeki dari beberapa sisi ya Oke sementara itu untuk kesehatan hati-hati karena beberapa dari Sagittarius akan terserang penyakit flu di minggu ini ya Jadi jaga kondisi dan asupan vitamin dengan baik Oke Apa? Oh iya jangan motor-motoran terus katanya kalaupun naik motor harus pakai jaket gitu ya Iya itu mas semua orang juga udah tahu tuh saya Jadi ya namanya juga si bawel ya Dan ya gini Jadi si bawelnya Cika lagi pengen ditemani sama Toby Tapi Tobinya sih senyum-senyum aja Dia enggak gimana-gimana Oke selanjutnya adalah ramalan untuk Zodiac Capricorn ya di minggu ini Kartu percintaannya ada Sang Iblis ya Jadi lagi kecewa berat nih untuk Capricorn yang sudah memiliki pasangan Karena ternyata kalian baru tahu kalau kalian selama ini diselingkuhin sama pasangan Dan ini adalah merupakan minggu yang stress, minggu yang berat, minggu yang marah-marah gitu Sehingga mood kerja juga turun gitu kesehatan juga menurun Ya lebih baik diselesaikanlah dengan baik gitu ya sama pasangan diobrolin And then untuk Capricorn yang memang masih single disini belum ada tanda-tanda kalian menemukan pasangan baru Jadi ya nikmati aja being jomblo yang penting jomblo yang berpenghasilan dan juga kreatif Sehingga banyak kesibukan di luar yang bisa kalian lakukan ya Untuk pekerjaan disini ada Sang Keadilan Artinya kalian memang harus benar-benar berlaku adil ya Di dalam memperlakukan rekan kerja kalian Ataupun mungkin ada atasan atau bawahan Jadi jangan terlalu menganggap rendah terhadap orang-orang yang mungkin posisinya lebih rendah Mungkin di pekerjaan gitu Karena bisa saja mereka memberikan input atau masukan yang positif dan baik ke depannya Jangan terlalu menganggap bahwa diri sendiri itu lebih oke, lebih baik dibandingkan orang lain Karena kita juga pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain Meskipun itu bawahan kita sendiri ya Untuk kesehatan hati-hati di area seputaran rongga mulut ya Karena beberapa dari Capricorn akan menderita sariawan Ramalan Zodiac terakhir adalah Zodiac Pisces Di minggu ini kartunya yang keluar menara atau The Tower Jadi ada beberapa dari Pisces yang sedang bahagia Karena baru saja mengakhiri hubungan yang tidak sehat dengan seseorang Dan kalian lega banget meskipun belum memutuskan untuk mencari pengganti Tapi setidaknya apa yang menjadi beban pikiran kalian akhirnya udah mulai gitu Jadi mata udah mulai terbuka nih Ini orang ini memang gak pantas untuk dipertahankan gitu Udah berapa kali diselingkuhin Terus juga selalu dibohongin masalah keuangan Tapi kalian udah dikasih tau sana-sini masih tetep aja bertahan And then di minggu ini kalian sadar bahwa hubungan ini gak worth it untuk dipertahankan Ya bagus ya lebih baik ditinggalkan orang-orang yang cuma memberi penyakit hati Dan juga bikin kita stres Untuk Pisces yang sudah menikah maupun sedang berpacaran Di sini ada hal-hal baru yang ingin kalian lakukan dengan pasangan supaya gak boring Karena kok rasa-rasanya kayaknya udah bosen ya udah kayak sahabat sendiri gitu Mungkin kalian bisa coba candlelight dinner Atau mungkin apa nonton Oh nonton sekarang belum buka kayaknya ya lagi Covid Ya mungkin wisata alam or something like that lah Supaya bisa menumbuhkan kembali Ya binar-binar asmara seperti dulu ya Oke sementara itu untuk pekerjaan hati-hati dan keuangan nih ya Pisces ada pemanggilan Mungkin ada beberapa dari Pisces yang akan sangat pusing sekali di minggu ini Karena ada yang dikejar-kejar sama tagihan Mungkin sudah jatuh tempo Jadi saran dari Furi kalau memang keuangannya belum memungkinkan Ya lebih baik dibicarakan atau dicicil Supaya tidak ada pihak yang merasa terzolimi atau tidak diperhatikan dalam urusan pembayaran Jadi tetap harus bertanggung jawab ya Oke Hati-hati dengan kesehatan terutama untuk kalian yang sering menderita sakit-sakit ya di seputaran sendi gitu Mungkin ya olahraganya bisa mulai ditingkatkan Tapi sebelum olahraga harus stretching dulu gitu Jadi setelah olahraga juga badannya kembali enak Oke di ramalan kali ini Jadi Neng Chika cuma benar-benar nemenin Mami aja Komentarnya sedikit banget Karena sebenarnya dari tadi dia nggak ngeliat ke saya Dia selalu ngeliat yang ada di sebelahnya dia Nanti kita tanya deh apakah mau sebagai pendamping masih Atau dia masih mau sama Tobi terus ya Kita akan kembali lagi ketemu lagi minggu depan Di sesi ramalan Zodiak selanjutnya ya Dengan ya mungkin ramalan-ramalan yang berbeda Tetapi Furi harapkan setiap minggunya ada progres dan ada hal yang lebih baik daripada sebelumnya Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di youtube channelnya Furi Harun Ya jangan lupa aktifkan juga loncengnya Dan Furi mohon maaf apabila banyak kekurangan Kita ketemu lagi minggu depan See you Bye-bye 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 Bye-bye